Ada yang bilang masa remaja adalah masa paling indah, tapi sesungguhnya juga paling rentan dan butuh banyak perhatian dan pendampingan dari orang tua. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sodara, sepasang remaja mesum di tempat umum dan rekamannya viral di media sosial. Bikin resah sepasang remaja mesum di area parkir kantor mall pelayanan publik Kabupaten Maros saat siang bolong. Lebih mirisnya lagi, adegan tak senono ini disaksikan oleh kawan-kawan mereka, dan videonya viral di media sosial. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros langsung bergerak melakukan investigasi. Selain itu, berupaya menemukan kedua remaja dan perekam video supaya mendapatkan pembinaan. Kami ingin menemukan pelakunya sebetulnya yang baik, yang mau videokan, apalagi yang bersangkutan untuk kami lakukan pembinaan kepada mereka karena ini adalah perbuatan yang tidak etika, yang tidak etis untuk dilakukan, apalagi kepada anak-anak remaja ya. Sehingga kami berupaya untuk melakukan investigasi untuk mendapatkan, untuk menemukan pelaku. Dan rencananya kami ingin melutup, apa namanya, ke rumahnya ya. Bagaimanapun juga, pemerintah tak bisa bergerak sendiri untuk memberikan bimbingan kepada para remaja. Mereka tetap membutuhkan banyak perhatian dari orang tua. Meski remaja kerap lebih tertutup, tapi sesungguhnya paling butuh pendampingan menghadapi transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.